Selamat datang, berikut adalah video progres 6 Oktober 2019, proyek Yogyakarta International Airport di Kulon, Progo. Dari sisi utara, terdapat area aksesibilitas dengan 2 toll gate yang terdiri dari 5 jalur motor, 19 jalur mobil, dan 5 jalur bus. Terdapat juga 7 underpass guna membantu konektivitas akses jalan pada area aksesibilitas. Sisi flyover dengan panjang 1,2 km, dari main road menuju jalur keberangkatan yang terintegrasi dengan bangunan terminal dan bangunan penghubung, terdiri dari 3 jalur. Telah selesai ereksan girder pada Juni 2019. Pada bangunan terminal dengan total luasan 219.000 meter persegi, terdiri dari 3 lantai dan mezanin serta fasilitas hotel di dalamnya. Dengan total pekerja sekitar 3.000 orang, area ini telah sampai pada pekerjaan atap baja kaum, pekerjaan fasad dengan volume baja 11.564.541 kg. Bangunan ini telah dioperasikan seluas 12.900 meter persegi pada Mei 2019. Masjid terdiri dari 1 lantai dengan kapasitas 600 jamaah, telah beroperasi penuh sejak Maret 2019 dengan luas area 7.305 meter persegi. Gedung Main Powerhouse dengan luas 6.412 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Ground Water Tank dan Jailer terdiri dari 3 lantai dengan luas area 5.098 meter persegi. Krisis Center terdiri dari 4 lantai mampu menampung 2.000 jiwa dengan luas 4.275 meter persegi. Gedung Kargo terdiri dari 1 lantai dan mezanin dengan luas 8.831 meter persegi. Gedung Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dengan 1 lantai plus mezanin memiliki luas 3.054 meter persegi dengan kapasitas 11 tenen. Gedung Fire Station dengan kantor 4 lantai dan 1 lantai garasi, telah beroperasi sejak Mei 2019 dengan kategori 9. Bangunan Sea Wage Treatment Plant terdiri dari 2 lantai dengan luas area 2.497 meter persegi. Gedung Alat-alat Berat terdiri dari 1 lantai dengan luas 2.671 meter persegi. Gedung Administrasi terdiri dari kantor 4 lantai ditambah semi-basement 1 lantai dengan luas 7.931 meter persegi. Gedung Parkir terdiri dari 3 lantai dengan kapasitas 4.929 motor dan 1.224 mobil. Terintegrasi terminal penumpang melalui bangunan penghubung. Gedung Ground Service Equipment terdiri dari kantor 2 lantai dan garasi 1 lantai dengan luas 1.155 meter persegi. Gedung Sub-Fire Station dengan kantor 3 lantai dan garasi 1 lantai memiliki luas 2.854 meter persegi. Apron dengan ukuran 1.231 x 185 meter memiliki kapasitas 22 pesawat narrow body dan 1 wide body. Selesai 100% pekerjaan rigid dalam 2 setengah bulan dan telah beroperasi sejak Mei 2019. Paralel Taxiway memiliki ukuran 3.360 x 45 meter. Memiliki 2 Rapid Exit Way, 3 Exit Way dan 4 Holding Bay telah beroperasi sejak Mei 2019. Runway telah beroperasi sejak Mei 2019 dengan panjang 3.250 meter dan memiliki daya tampung pesawat terbesar dan tergerak. Berhasil diselesaikan dalam waktu 2 bulan pengaspalan.